Jangan menjadi biasa dengan kebaikan. Mengapa orang itu seringkali gak tau bersyukur? Karena kebaikan Tuhan jadi sesuatu yang biasa mereka terima. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita dan oleh anak-anak kita kepada anak-anak mereka dan oleh cucu-cucu kita kepada anak-anak mereka lagi. Jadi ada kisah kebaikan Tuhan, kedasyatan Tuhan, keajaiban Tuhan yang harus diceritakan turun kemurun dan itu menjadi keharusan bagi kita. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita belajar percaya. Jangan sampai kebaikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang biasa kita terima. Jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada satu lagu yang saya suka. Dikatakan gini. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Kita tuh gak boleh lupa dikatakan di korusnya. Ku takkan lupa kasihnya. Kita baca Masmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Waktu kita itu mulai lupa sama Tuhan. Kita mulai suam-suam kuku. Kita mulai malas ke gereja. Malas doa. Malas cari Tuhan. Kita harus ngomong sama jiwa kita gini. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Amen. Kita gak boleh jadi biasa dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tuh setiap hari, setiap waktu harus kita hargai. Kita lihat kelakuan bangsa istri. Kenapa kurang ajar? Seolah-olah Tuhan yang wajib baik sama mereka gitu loh. Mereka gak tahu bersyukur. Udah dibaikin masih betingkah bahasanya. Kita suka bilang gini. Udah dikasih hati minta jantung. Gak tahu diri. Makanya kita harus belajar dari kesalahan bangsa Israel. Kita gak boleh lupa sama kebaikan Tuhan. Malam hari ini. Urutin Januari 2022 kita ada di mana? Bagaimana keadaan kita? Ada yang hampir mati karena Covid? Ada di mana kita hari ini? Mari jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Sepuluh tahun lalu kita ada di mana? Dengar baik. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Supaya kita jangan jadi orang yang gak tahu diri. Jangan jadi biasa dengan kebaikan Tuhan sampai kita gak menghargai dia lagi. Tiap hari wajib mengucap syukur. Wajib ingat kalau saya bisa bangun. Semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah nepuk dada dan bilang gini. Gue banyak duit jadi gue sehat. Gue bisa beli vitamin. Gak. Gak ada vitamin yang bisa memperpanjang umur. I don't believe that. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita bisa hidup sampai hari ini kemurahan Tuhan. Kita bisa punya pakaian yang layak semua karena Tuhan. Kita bisa makan enak karena Tuhan. Kami beri jemaat makan malam hari ini untuk membuktikan pada Anda Tuhan memelihara hidupmu. Sampai detik 2022. Amen. Haleluya. Seperti saya yang selalu ingin memberikan yang terbaik buat semua orang yang saya bisa kasih. Saya yakin Tuhan juga selalu kasih kita yang terbaik dalam hidup kita. Kitanya yang harus selalu berterima kasih. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Pastikan kehadiran Anda.